Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami di Lapsa TV Hari ini kita akan membahas Berbincang-bincang sedikit Bersama Bunda Prof Hari ini temanya tentang Pilihan antara menikah atau kuliah Sebagai mana kita ketahui Apalagi anak-anak muda sekarang Ini sering menjadi Perbincangan yang lumayan hangat Di kalahkan anak muda Tentang bagaimana kita harus Memilih Antara nikah dan kuliah Mungkin langsung aja Kepada Prof Eka dulu Mungkin pertanyaan awalnya gini Gimana pandangan Prof Eka Terhadap anak muda Ketika Dia memiliki kebimbangan antara Memilih menikah dulu Atau kuliah dulu Atau Sebaiknya Apa yang harus dipertimbangkan Oleh seorang anak muda Di antara dua pilihan ini Makasih Shoki Jadi tema ini emang Tema Super hangat Super hangat ya Karena memang Kalau kita lihat kan Pasti punya banyak Rencana-rencana Yang ingin dicampai Yang kadang-kadang inginnya Seketika Pengen jadi Sarjana Tapi pengen dapat Sarjani juga Iya kan Atau dulu itu Bercandanya Kalian Kuliah di Darussalam itu Pengen dapat Misalnya perempuan kan Pengen dapat gelap Dokteranda dulu kan Misalnya dokteranda Atau pengen dokterandus Atau setelah menakasya Nanti akan ada Sintamunokan Padahal kalau misalnya Kita mau lihat Secara lebih khusus lagi Dalam kehidupan kita itu Kita harus mempertimbangkan Banyak hal Ya Karena Pernikahan itu kan Tidak Tiba-tiba Kata mau di jalan Ya menikah ya Ayo kita Kan tidak bisa begitu Ada banyak sekali ya Pelbagai tadi cara Hak dan kewajiban Seperti itu Belum lagi di atasnya Kita bicara tanggung jawab Belum lagi Tidak semua kita siap Dengan pengorbanan Padahal ketika kita Sudah menikah Kita kan tidak Sendiri lagi Menjadi bahagian dari Sepasang ya Suami istri Dan juga Barangkali ini kan Pernikahan Dua keluarga juga Yang kadang-kadang Kalau kita tidak hati-hati Bisa terjebak Kepada persoalan-persoalan Yang terjadi Di kemudian hari Jadi intinya Sebenarnya persiapan Anak muda ini Sudah cukup Siapkah Bekalnya Ya kan Karena meraih Dua-duanya Pada usia yang masih Sangat belia Ya Masih sangat muda Harus Konsentrasi Misalnya dengan studi Sementara pada saat yang sama juga Masih memiliki tanggung jawab Yang tidak mudah Dengan kondisi ekonomi Ya Apalagi kalau misalnya kita bicara Hari ini pandemi Banyak sekali orang yang harus kehilangan pekerjaan Dan lain sebagainya Ya Jadi buat persiapan yang sangat Mampang Jangan Jangan tiba-tiba bisa terpengaruh Gitu ya Yang juga mungkin perlu dipahami adalah bahwa Kalau memang tidak siap Kalau memang secara banyak hal belum siap Ya kenapa tidak ditundar Jadi sesuatu ya Itu Dipaksakan Seperti itu Karena Mengingat usia itu tadi Kan Ketika kita masih belia Apakah memang kita punya waktu untuk persiapkan Banyak hal Ya Sesuatu yang memang ini adalah Semua hidup Ya Tidak ada orang yang menikah Dengan tujuan untuk nanti berserai Tidak ada Jadi betul-betul Persiapannya itu harus sangat-sangat Matang Salah satunya ya Termasuk Kalau misalnya nanti Datang ke tempat matua Terus ditanya NIP-nya Bukan NIP bagaimana Jadi kematangan Kesiapan secara Ekonominya Itu hal-hal Sebenarnya itu harus Betul-betul dipertimbangkan Jangan sampai nanti Ya ada istilahnya Kalau judul film itu Keluarga rumah tangga itu Surga yang tidak dirindu Ada judul film atau ada yang mengatakan Neraka yang kesekian kali Nah hal-hal seperti itu ya Karena tidak ada persiapan yang cukup Ya mungkin dari teman-teman nih Ada pertanyaan mungkin di dalam kepala ya Tentang Gimana kesiapan kita dalam menghadapi Kedidikan dan pernikahan ini Boleh ditanya Jadi gini Bunda Prof Rehan mau tanya Kalau misalnya kita mau Keluar negeri nih Kita ingin kuliah Kan tadi temanya Memilih antara kuliah dan menikah Seperti yang kita tahu Bahwasannya Kalau misalnya kita keluar negeri Setidaknya ada mahrum Yang menemani kita Nah apakah Kita Ingin melanjutkan studi Keluar negeri itu Apa kita harus menikah dulu Baru kita bisa Keluar negeri Atau Gimana Prof Jadi kan Apa istilahnya ya Dulu kami ya Waktu saya Menempat beasiswa Aus8 itu kan ada Alokasi juga Untuk pasangan Jadi untuk yang sudah menikah Ada Bantuan untuk keluarga Untuk itu Kayaknya itu Setelah saya tamat Itu tahun terakhir Dengan skema seperti itu Makanya ada beberapa kawan Yang kemudian Istilah MBE Married by Aus8 Beasiswa Aus8 Saya ingin nanti Saya menikah Atau akan ada Fasilitas beasiswa Tapi kan tidak Semua demikian Jadi kalau misalnya Kita keluar negeri itu Masih sebuah struggle Tersendiri Dan kemudian Ketika ada pasangan Kemudian nanti Tidak mendapatkan Pekerjaan Dan sebagainya Itu hal yang Bisa menjadi Hal yang lainnya Tentangan baru Tentangan baru Nah sementara Tadi Sempat juga Mungkin di edisi sebelumnya Kita bahas tentang Bagaimana ketika Seorang perempuan Keluar negeri Dengan konsep Keamanan yang Kan pasti Dia miliki Dengan sistem security Dan lain-lain Sebenarnya kan Ketakutan bahwa Akan terjadi hal-hal Yang tidak diinginkan Sudah selesai Sekali lagi Kalau misalnya Model kayak tadi Ini membeli Soyang Terima kasih telah menikah Takutnya Takutnya ya Dengan persiapan Yang tiba-tiba Dan tidak pantang Bisa jadi Nanti akan menimbulkan Seperti Agus bilang tadi Tantangan Menikah-menikah Lalu Tapi kalau memang Sudah siap Dengan segala Konsekuensinya Silahkan saja Cuma kalau Saya berkata Pada pengalaman sendiri Ketika saya S2 itu belum S2 Saya menikah Setelah S2 Jadi ketika Keluar negeri itu Dan pertama sekali Keluar negeri Ke Belanda Itu masih Usia berapa ya Mungkin seusia asiaan Wih Mudah sekali masih Awal Awal 20-an Insya Allah Awal 20-an Ke luar negeri Dan itu Tidak terpikir sama sekali Memang saat itu Untuk Menikah Berbicara tentang Menikah Karena yang diinginkan Istilahnya Orang tua itu Bawa pulang Ijazah itu dulu Jadi Ada kayak Ultima Ultima Bawa pulang Ijazah itu dulu Karena satu-satu Nah setelah itu Karena Impi dan kuncinya Adalah pada Kesiapan Dan persiapan Plus Kematangan Sebenarnya Banyak hal-hal Yang menjadi Tangan jawab Dan Wajiban Karena itu Bukan Akat kontraktual Bukan seperti Itu ada barang Ini Uang Bukan itu Sakral 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 Ya Bagi Kehan Berarti Rehan Kalau gak Menikah Masih bisa Melainkan studi Keluar Ketika kita Kita ingin Melanjut kuliah Misalnya Melanjut kuliah Ke luar negeri Sedangkan Orang tua Kita Menyuruh Untuk Menikah Itu Gimana Udah Menjadi Pertimbangan Lagi Gitu Gitu Gimana Menurut Bunda Pro Kalau tidak Menikah Tidak izinkan Pergi Gitu Kalau Pilihan Itu Kalau Sudah Besar Kan Gak Wali Kepada Kita Sebenarnya Tinggal Bagaimana Caranya Menyakinkan Orang tua Menunjukkan Dengan Tentu Saja Bahwa Kita Akan Baik Baik Saja Bahwa Kita Akan Tentak Bisa Menjaga Diri Walaupun Kita Terpisah Jauh Keluar Tegeri Apalagi Dengan Teknologi Yang Sekarang Sangat Membantu Dulu Kalau Orang Pergi Haji Itu Selama Beberapa Saat Tidak Ada Komunik Sekarang Begitu Mendarat Di Madinah Sudah Video Dulu Terbayangnya Hal Seperti Alam Gaib Tapi Sekarang Misalnya Setiap Hari Video Murah Mariah Jadi Tidak Menjadi Tantangan Hampir Selalu Orang Tua Itu Tidak Bisa Memantau Apa Yang Terjadi Di Sana Artinya Kembali Kepada Kediri Haji Sahara Sendiri Kalau Misalnya Misalnya Contoh Aja Katalah Melanjutkan Pasca Sarjana S2 Malah Menurut Sahara Itu Akan Merana Kalau Sendirian Dan Memang Sudah Siap Sesuatunya Silahkan Saja Tetapi Jangan Karena Sebuah Pemaksaan Dari Kondisi Diluar Diri Karena Nanti Pada Akhirnya Yang Menanggung Semuanya Yang Menjalani Adalah Kita Senggiri Seperti Itu Sahara Semoga Bisa Mengkomunikasikan Diri Agus Dikit Prof Sebenarnya Kami cowok Tentu Mungkin Ada Sedikit Perbedaan Ketika Kita Menikah Bikin Gimana Pandangan Kalau Kita Bikin Saya Cowok Prof Masih Umur Masih Muda 24 Tahun Memang Kita Punya Harapan Untuk Menikah Dini Kemudian Kita Punya Cita 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 Besar Bukan Personal Kita Bagaimana Memberi Harapan Memberi Mimpi Banyak Orang Bukan Cuman Kita Ada Tututannya Untuk Menikah Dini Dari Orang Tua Tapi Gimana Menyesuaikan Antara Kita Memakmurkan Banyak Orang Dan Menikah Dini Membahagiakan Satu Orang Orang Tentu Kegalauan Bagi Tenggiri Prof Sebagai Orang Pria Untuk Ada Masukan Dan Saran Bagaimana Pandangan Perkaitan Hal ini Ini Agus Pertanyaan Pengalaman Orang Tanya Ini Menjadi Jucu Tapi Yang menarik Begini Karena Saya Mencoba Mencernak Perubahan Yang terjadi Di Masyarakat Usia Pernikahan Itu Kayaknya Dari Waktu Waktu Itu Berubah Dulu Itu Mungkin Masa-masa Ibu Saya Misalnya Itu Banyak Sekali Yang Menikah Itu Masih Belasan Tahun 16 Tahun 19 Tahun Laki-laki Juga 19 Tahun Ada Yang Sudah Menikah 20 Han Awal Itu Juga Banyak Sekali Tapi Seiring Dengan Kesempatan Pendidikan Yang Terbuka Lebar Kepada Siapapun Kayaknya Makin Bergeser Nah Ketika Saya Kuliah Satu Itu Kayaknya Batasnya 24 Gitu Kan Lagi Perempuan Kalau Dari 5 Sudah Dianggap Tidak Lagi Sekarang Sudah Bergeser Lagi Sampai Di Akhir 20 An Aja Orang Masih Nanggap Biasa Aja Begitu Usia Sama Untuk Pria Jadi Sebenarnya Dengan Perubahan Yang Terjadi Banyak Hal Yang Dilakukan Apalagi Kan Untuk Tadi Kepentingan Banyak Orang Kepentingan Banyak Orang Bisa Lebih Bermanfaat Sebelum Fokus Kepada Hidupan Lebih Pribadi Masih Masih Diterlerir Kalau Misalnya Masih Ada Mimpi Mimpi Besar Yang Ingin Dijemput Ada Harapan Harapan Yang Memang Diwujudkan Soal Bagaimana Membuktikan Pada Keluarga Orang Tua Terutama Memkomunikasikan Sehingga Mereka Yakin Bahwa Tidak Bapak Tidak Usah Gendong Cucu Dulu Tapi Melihat Agus Sukses Menjadi Bermanfaat Banyak Orang Misalnya Perlu Bagaimana Kita Membunyai Komunikasi Indinya Sih Bisa Mampu Menyakinkan Orang Tua Orang Tua Gak Apa Gendong Cucu Dan Ada Juga Statement Seperti Ini Statement Yang Kadang-kadang Dibicarakan Di kalangan Laki-laki Pada Perempuan Statement Adalah Kita Mulai Sama-sama Dari Nol Berjuang Sama-sama Berjuang Sama-sama Sama-sama Kadang-kadang Ada Ada Yang Barat Itu Kan Mau Menyikah Seorang Wanita Mungkin Lama-lama Bersama Sudah Bertahun-tahun Ada Yang Tidak Menerima Dulu Seperti Itu Dia Mengejar Cita Dulu Baru Cinta Jadi Gimana Tanggapan Prof Terhadap Statement Kita Mulai Dari Nol Gimana Kita Menikapi Itu Mungkin Kalau Dilihat Iya Bisa Jadi Mulai Dari Nol Apalagi Ikut-ikutan Tren Nah Itu Bahaya Karena Orang Yang Satu Dengan Orang Yang Lain Itu Berbeda Tidak Sama Jadi Yang Harus Dikastikan Adalah Itu Tadi Saya Sudah Jelaskan Umur Pernikatan Dari Masa Ke Masa Itu Terubah Mungkin Dulu Awal 20-an Bagi Laki-laki Saat Banyak Laki-laki Sudah Sudah Matang Sekarang Masih Banyak Hal-hal Yang Dilakukan Diluar Hanya Segera Berpikir Keluarga Dulu Masyarakatnya Masyarakat Agraris Kesawah Gitu Kan Tidak Rencana Membuat Komunitas Apa Jadi Memang Berbeda Jadi Umur Yang Harus Dilihat Itu Bukan Umur Sama Persis Angka Tapi Umur Sama Tangga Nah Itu Yang Sangat Penting Jangan Sampai Nanti Karena Galak-galak Kutak Sige Maksudnya Sebuah Pilihan Suka-suka Tanpa Kemudian Mempertimbangkan Apa dampak Dan Akibat Karena Tidak melalui Sebuah Persiapan Jadi Cinta Dan Cinta Itu Dibedakan Satu Angka N Itu Berbeda Kalau Cinta Itu Nanti Kalau Cinta Itu Serah Nikah Hanya Dibedakan N Itu Saja Angka Huruf N Itu Saja Tapi Sebenarnya Berbeda Sekali Hal Yang Akan Dilakukan Itu Hal Seperti Itu Harus Dipikir Memang Pilihan Pasional Yang Mungkin Akan Berbeda Satu Orang Dengan Orang Yang Lain Barangkali Cocok Untuk Dia Menikah Dulu Tapi Belum Tentu Untuk Kita Menikah Dulu Kita Yang Paling Tahu Ketika Itu Situasi Yang Kita Miliki Maka Yang Harus Kita Bakul Komunikasi Bahwa Nanti Kalau Nggak Diikat Sekarang Lari Jadi Kita Percaya Ada Hal Yang Takdir Kalau Misalnya Dia Gado Itu Tidak Akan Kemana Kalau Dilepaskan Tergi Akan Kembali Lagi Ya Mengapa Tidak Dengan Keyakinan Itu Kita Sama-sama Meng Eksplorasi Kesempatan Dan Peluang-peluang Untuk Mengajar Cita-cita Dulu Dan Mengajar Cinta Dalam Contek Yang Lain Dengan Cinta Akan Lebih Memberikan Energi Untuk Bercita Jadi Begitu Kira-kira Baik Terima kasih Prof Narik Sekali Pembahasan Kita Hari Ini Terkait Dengan Tema Memilih Antara Cita Dan Cinta Jadi Intinya Sebenarnya Kembali Kepada Pilihan Kita Masing-masing Bagaimana Kita Bisa Memprioritaskan Hal Ini Dan Menjadi Tantangan Kita Bagaimana Kita Belajar Dan Bisa Menyeimbangkan Antara Cita Dan Cinta Mungkin Untuk Teman-teman Juga Karena Mungkin Kita Ada Durasi Untuk Yang Lain Mau Bertanya Silahkan Di Kolem Komentar Boleh Ditanyakan Mungkin Sekian Dulu Perbincangan Kita Hari Ini Stay Tune Terus Di Channel Lapsa TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh